Halo guys dulur-dulur matahal suun wiste ini fps daily kegiatan fps di keseharian oke guys, di malam ini ini pas dokumentasi untuk pembuatan desain untuk kaos fps yang versi kedua sedikit penjelasan untuk kaos fps yang versi pertama itu hanya lambang doang lambang saja tapi untuk yang kedua ini ada tambahan tulisan di bawah logonya tulisannya fps remix hashtag dat karena saya fokuskan di lagu-lagu jungle dat jungle dat atau dat oke itu guys ini ketika nge-vlog video ini men jam 1 lebih 47 kalau rokoan men nah ini tadi pas sudah selesai nih mau saya dokumentasi disini ya jadi jadi buat kelak ya kan ketika melihat video ini wah ini aku pas desain ya untuk desainnya kaos fps itu tidak gak ribet guys gak ribet memang agak simple selain enak penak ya ya di sawang penting genah jelas seperti itu nah untuk kaos yang versi pertama seperti ini nah guys bolong waktunya ganti ya makanya ini dibawahnya nanti ada tulisannya ya oke guys ya seperti ini untuk desainnya jadi pas waktu kalau di evs daily ini saya gak proses proses sebenarnya di tutorial sebenarnya saya udah fokuskan ke dunia remix ngopi ngopi men oke sepoknya ini ceritanya paling giladra kontin di kawan ya setelah aku ngomong ya pokoknya spontanitas sepedulnya aku ngomong ya maksudnya spontanitas ketika saya ngevlog apa yang saya bicarakan ya bisa kemana-mana gitu ya secara spontan ngevlog skenario dulu ketika tutorial yang di channel sebelah yang evs indo ya nah itu memang ada skenario nya dulu tapi karena terbiasa terbiasa tutorial ya kan nah akhirnya tanpa skenario udah secara otomatis nanti ya kalau teman-teman lihat di channel sebelah ketika saya bercanda gitu ya ngevlog buh lucu lah buh lucu pora sepenting guyu ya kan nah itu spontanitas jadi gak ada skenario ya jadi ya itu adalah proses ya kan proses yang awalnya depan kamera gak pede jadi pede awalnya pake skenario rentetan atau prosedur yang saya ucapkan untuk tutorial sekarang sudah gak pake gitu ya ya itu proses guys ya prosesnya gak gak pengisi jiloro ya bisa tahunan lah ya gak tahunan tapi tergantung orangnya sih ya oke membahas di kaos men ini keadaan posisi ini proses terus mau nyablon kaos ini gitu jadi tanya dan nyablon disini itu bukan pesanan guys ya bukan pesanan saya kalau nyablon EFS itu bukan pesanan atau mungkin teman-teman yang beli jadi ketika pengen ada rezeki saya beli kaos ya gak banyak lah ya kan saya sablon sendiri jadi hanya untuk apa ini kepingin keinginan jenuh dengan dunia remix ya kan misalkan remix 5 bulan remix itu ya kan jenuh ya sudah saya langsung kok pengen nyablon gitu ya kan yaudah saya nyablon kaos saya sendiri gitu ya nah terus kalau nyablon terus kan kaosnya jadi terkumpul kan nah bukan untuk saya sendiri saya bagi ke teman-teman gitu ya ya seperti itu men saya gitu ya hanya untuk karena niat awal itu memang hobi penasaran dan hobi itu loh niat awal jadi memang dulu belajar sablon itu niatnya memang penasaran gitu loh sablon manual kok bisa seperti itu ya artinya belajar dengan dipandu seseorang yang berjasa di saya guys maksudnya beliau berjasa meneluarkan ilmunya gitu ya kan terima kasih ke beliunya sampai sekarang ya sampai sekarang luar biasa lah semoga berkah barokah selalu untuk rezekinya beliau kasih atas berjenengnya ya gak usah mungkin yang merasa ya tau lah siapa ya yaitu jadi yang simple-simple aja sih pelajarnya simple-simple terus pernah dikritik ini men kaosku men yang versi pertama ini ya kan ini kritiknya bahasa jawa dulu ya kaos kok mengundok tapi disitu saya diem ya gak gak nesu gak opo di konjok ngopi ya kan biasa kan kalau temen ngopi yang sudah akrab kan biasa kan kalau ngopi kan saling ecek ngetai ya kan biasa tapi kan tidak sakit hati kaos kok cuma gitu aja gitu ya kan sablonnya blablabla terus gini kan kau bilang seperti itu terus nanti kalau aku aku nyablon kaos ini wih takai geleng gak ya mantu jenian jika iya ya seperti itu sih jadi cuma yang simpel-simpel aja kenapa sih itu mungkin temen-temen koncok-kocok ini takon ya kan nyapo sih kok dibagi-bagi gitu ya ya ntar kalau saya nyablon terus maksudnya ada rezeki nyablon mungkin 5 bulan kedepan nyablon 5 bulan kedepan nyablon kalau ada rezeki beli kaos kan lumpuk men ngumpul kan kaosnya nah toh aku sendiri kalau tag video di channel sebelah kan sudah ada kaos sendiri kaos khusus untuk tag video nah kaos yang warna-warni maksudnya ya efes tapi kaosnya berbagai warna merah orang seperti ini mungkin biru dan seterusnya memang saya bedakan warnanya ya itu udah ada khusus ya sudah saya simpan di almari khusus buat saya untuk talent mungkin ketika live streaming ketika tag video apa lagi ketika mungkin perform di cafe cafe-cafe ngopi atau mungkin barangkali karnaval ya kan kalau karnaval dulu saya belum pakai sih karnaval dulu yang pengalaman tahun 2019 jadi udah udah punya logonya tapi gak pakai yang pakai itu kayaknya teman-teman sih gak salah ya teman-teman yang ikuti jadi pemuda sini yang ikut karnaval gitu ya kan itu pakai saya di atas sih hanya jaket sudah ada logonya itu juga mendadak nyablonnya besok karnaval men besok saya main malemnya seperti ini kita nyablon men ya cepet karena ya satu warna cepet gitu jadi nyablon sama teman-teman jadi saya beri tugas si A tugasnya ini B tugasnya ini jadi cepet besoknya jam 12 berangkat itu jam 12 terus mungkin sampai sana jam 1 jam 1 siang ya udah tidur mungkin 3 jam 4 jam dari nyablon itu langsung disana disana pun juga masih nyantai nyantai tos tatnya biasanya suan-suan gede itu biasanya maghrib pokoknya rentang maghrib setelah maghrib sama sebelum maghrib rentangnya ya kalau suan-suannya gede-gede kalau siang kan yang jalan kaki pasti anak SD gitu ya kalau karnaval ya nah itu guys si odoh-odohnya karnaval baliknya kawas wah geladrah jadi spontanitas ya oke guys semoga nanti lancar dalam proses penyablonan dan ini juga saya bedakan untuk kawas yang ada yang versi 2 ini ini saya bagi ke temen-temen temen-temen mungkin yang jauh ya kalau yang deket-deket sini ya yang simpel tadi yang versi versi pertama yang versi pertama apa alasannya diskasar rahasia kenapa kok beda gitu ya oke seperti itu udah guys udah 10 menit nih min thank you temen-temen udah menonton untuk daily hari ini untuk desain kaos FS versi ke-2 alhamdulillah jika ada kata-kata yang menyinggung Babe warahmatullahi wabarakatuh see you next time and bye bye